Intro Sebanyak 200 mahasiswa guru pendidikan alumni program Besiswa Basis Kota Administrasi Jakarta Selatan bagi guru paut angkatan 4 dan 5 dilepas usai menjalani kuliah 3 setelah tahun. Kelepasan ini berlangsung di ruang pola kantor dari kota Jakarta Selatan pada Kamis 25 Oktober 2018. Serta dilakukan oleh asisten administrasi Kesra Jakarta Selatan Haji Mamur didampingi Kepala Basis Jakarta Selatan Sutriya Nalela dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Jakarta Selatan. Dalam sambutannya, Kesra Mamur mengatakan kegiatan ini merupakan hasil kerjasama antara Pemkot Jakarta Selatan dan Basis Yayasan Yasmin dan STIT Insida. Mamur juga berharap para alumni akan menjadi guru-guru paut yang profesional serta berkualitas lantaran dibekali ilmu melalui proses-proses kuliah yang dijalani. Yasmin dan STIT Insida. Syukur Alhamdulillah kurang lebih dengan wisudawan sebanyak 200 orang hari ini bisa dilepas dari kegiatan yang tidak dilaksanakan. Angkatan satu sampai lima berapa Pak? Angkatan satu sampai lima, lima ratus. Lima ratus. Lima ratus. Lima ratus. Nah, oke. Nah, udah-udahan kita berharap kegiatan yang sudah baik ini, kerjasama yang sudah baik dari Mbak Ajis dengan PKK Jakarta Selatan ya, bersama Yasmin dan STIT Insida dapat lebih ditingkatkan. Mudah-mudahan ini dapat memproduk hasil-hasil guru paut yang berkualitas. Alhamdulillah, tadinya nggak percaya masa sudah setua ini kita bakal kuliah lagi ya, tapi Alhamdulillah setelah empat tahun selesai juga. Nantinya Alhamdulillah bisa kita terapkan di paut kita yang sudah didapat dari tempat kuliah di STIT Insida. Terima kasih juga untuk Mbak Aziz dari Jakarta Selatan, PKK Wakil Kota Jakarta Selatan juga, serta dari Yasmin. Terima kasih guru-guru paut sudah dikasih kesempatan untuk kuliah lagi, sehingga kayaknya nggak percaya gitu kalau kita bakal kuliah lagi sampai S1. Banyak ilmu yang kita dapat di STIT Insida yang kita bisa terangkan di masyarakat dan di paut kita untuk menutupi. Tim Perleputan Kominfo dan Statistik Jakarta Selatan melaporkan.